Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sama-sama kita hormati Bapak KG Prof. Dr. Oman Faturahman dan Ketua Yesan Islam Alhamidiyah dan juga seluruh siwitas dari Alhamidiyah dan juga Santri, Wan Santriwati Alhamidiyah Mungkin kalau dari saya pribadi ya, sebelumnya saya sampaikan juga ke teman-teman Santri di sini juga di hari pertama kemarin, bahwasannya mengenang almarhum ayah anda saya Haji Raden Panji, Hadi Cahyono Sasraningret bahwasannya beliau adalah sosok yang mempunyai pendirian yang sangat kuat itu yang saya alami ya, jadi artinya dalam mendidik anak-anaknya itu pendirian sangat kuat artinya dulu sempat disampaikan bahwa anak-anak sampai dengan SMA waktu itu disampaikan beliau adalah, itu harus mengikuti apa kata orang tua gitu ya jadi benar-benar harus mengikuti apa orang tua bilang A yang harus A dan juga saya dididik artinya sampai dengan pendidikan agama ya itu sangat penting gitu ya jadi dari mulai kecil sampai dengan minimal ya sampai SMA itu selalu di guide dari sisi agama gitu ya itu yang pertama, yang kedua selain terdipendirian kuat ya tentunya pasti beliau adalah orang yang tegas gitu ya benar-benar tegas dan kalau kita mengeluh gitu ya, anak-anak yang mengeluh Pak, gak bisa kan orang itu kayak gini, kita kan gini sekarang Bapak tanya, orang itu makan nasi gak? ya makan nasi, ya sama-sama makan nasi kan, ya pasti bisa gitu jadi poinnya itu ya, jadi tegas, jadi namun demikian yang mungkin saya juga punya kesan dari beliau walaupun beliau tegas kasih sayang itu luar biasa gitu ya jadi terutama sama anak-anaknya kemanapun kita diajak gitu ya baik kegiatan pengajian kemana-mana, kegiatan merpati putih, kegiatan di masjid, dimanapun diajak gitu ya anak-anaknya jadi kita dikenal juga sama kawan-kawan Bapak juga gitu ya jadi karena sering diajak kegiatan-kegiatan ke pesantren-pesantren, dulu kan Bapak kita tinggal di Cilacap ya di Jawa Tengah jadi diajak keliling gitu ya, sampai kita ke pelosok-pelosok dulu Bapak juga ikut kegiatan rapi, kegiatan macem-macem ya, jadi artinya aktivis juga dan itu yang diajarkan, ditanamkan ke anak-anaknya gitu ya mungkin kurang lebih itu ya, nanti adik-adik saya akan menambahkan poin-poinnya kurang lebih dari saya demikian, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati, Bapak Kepala Pengasuh Pesantren Alamedia K. Haji Profesor Oman Faturahman dan juga Wakil Kepala Pengasuh K. Roshid, K. Ujahari, K. Mahfud kemudian ada sini Ustadz Azman dan para pembina para Ustadz, para santri yang saya banggakan sebelumnya terima kasih banyak atas doa-doa tahlil yang disampaikan pada malam hari ini dari mulai hari pertama hingga nanti dan itulah yang insya Allah tidak hanya almarhum yang mendapatkan sebenarnya ya manfaatnya, tentunya kita semua juga mendapatkan manfaatnya dari membaca tahlil, karena kan intinya kita bertauhid seperti itu mudah-mudahan bacaan-bacaan yang kita lakukan pada setiap malam ini untuk almarhum dan juga untuk yang mendahuli sebelumnya dan kita semua mendapatkan pahala yang berlipat di sisi Allah SWT amin kalau dari sisi saya mungkin tiga hal saja yang mungkin tadi saya cepat untuk saya ingat apa yang kira-kira bisa yang bisa saya share yang terkait dengan bapak saya yang pertama tentu saya sepakat sama kakak saya agama itu nomor satu, karakter itu nomor satu jadi anak-anaknya semuanya dari mulai TK itu Islam, SD, Madrasa Ibtidaiyah SMP, Madrasa Senawiyah bahkan kakak saya yang pertama beliau alumni disini Madrasa Senawiyah Almedia yang berasrama mondok ya tiga tahun kalau saya mondoknya hanya dua minggu waktu itu pesantren kilat disini dua minggu lumayan lumayan juga pesantren kilat itu lumayan cukup lama saya ada nangis-nangisnya juga disini waktu kelas berapa ya SD loh, waktu SD gitu nah jadi artinya bapak saya itu kepingin banget untuk menanamkan karakter keagaman yang kuat disitu karena fondasinya itu pasti agama dimanapun itu pasti agama ibaratnya kalau misalnya kita udah mau melakukan satu hal yang melenceng pasti udah ingatnya keagama aja nah makanya kita juga dengar ya kemarin ya beberapa hal berita-berita di luar sana mungkin ya karena ini belum apa namanya gak terlalu terdengar ya cuman saya melihat ada apa beberapa pondok santrinya yang melakukan hal-hal yang tidak terpuji sehingga mencelakai teman-teman nah mudah-mudahan di Almed ini tidak ada ya jadi segimanapun apapun yang kita mau akan melakukan yang itu mengarah ke negatif pasti akan langsung teringat ada alarmnya nah itulah yang ditanamkan oleh bapak saya dari mulai pendidikannya kemudian karakter keorganisasiannya nah apalagi ke organisasi masjid dan juga apa kita ada Alhamdulillah ini jadi selalu diwanti-wanti kamu itu beruntung punya keluarga dilahirkan kan soalnya kan kita dilahirkan itu dimana aja kita gak tau oleh Allah ya tiba-tiba kita lahir keluarganya siapa gitu nah kamu sudah ada di keluarga yang ini kalau kamu tidak memanfaatkan tidak mengabdi di Alhamidiyah atau mungkin di lingkungan ya ada masjid di daerah Bintaro itu kamu dosa gitu kamu dosa karena kamu menyianyikan kesempatan nah jadi itu nomor satu yang benar-benar ditanamkan terus yang kedua karakter kekeluargaan itu demokratis nah ini ya bukan secara kebetulan ya karena bapak saya waktu itu apa namanya salah satunya menjadi pendiri partai demokrat jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan partai demokrat itu lahir tanggal 9 September tahun 2009 kalau gak salah 2009 yang mendirikan itu ada 99 orang termasuk bapak saya disitu gitu jadi semuanya 99 gitu ya nah itu berjuang karena menilai waktu itu ya ada beberapa hal yang ketidakadilan akhirnya bikinlah suatu wadah untuk mencurahkan aspirasinya gitu politik nah di keluarga juga seperti itu contohnya misalnya dalam hal kita tiap tiap bulan itu kita ada rapat keluarga loh walaupun masih kecil jadi sama kayak gini digilirin dari kakak saya eh dari bapak ibu kakak saya saya adik saya sampai yang paling terakhir pokoknya harus muter ceritakan apa yang selama ini kira-kira misalnya mau sekolah dimana nah kita ini semua nih mau sekolah bahkan mau nikah itu disuruh analisis SWOT nah tau gak SWOT ada strengthnya apa weaknessnya apa opportunitynya apa threatnya apa itu selalu dijabarkan karena bapak saya orang manajemen banget gitu nah itu bener-bener membekas banget saat ini dan juga yang dilakukan di pekerjaan kita masing-masing tentunya akan selalu seperti itu jadinya itu kedua jadi karakter keagamaan sampai kalau misalnya apa namanya dari mulai rumah sampai ke sekolah itu kan perjalanan mungkin sekitar 30-40an menit lah gitu itu diisi sama ceramah-ceramah bapak saya pokoknya entah ceramah entah itu marahin kamu sih nonton bola apa sih ini nonton gitu sampai ngantuk-ngantuk gitu kan tinggalin nonton apa lihat besok aja hasilnya berapa kosong skornya gitu nah gitu misalnya kan mendingan kamu itu istirahat atau mungkin sholat malam sekalian gitu nah itu jadi bener-bener ditanamkan itu sampai dimana sampai bapak saya itu bilang ini kalau misalnya seandainya kita menyanyi kamu itu kayak di dalam pelan di dalam surat al-baqoroh sumung bukmun umyun gitu kan sampai sering digulang-ulang sampai waktu itu saya ada olimpiade agama saya ikut tuh agama islam ada tuh muncul surat tuh sumung bukmun umyun apa artinya saya tahu bisu budek tuli nah itu tuh jadi setiap diperjalanan itu selalu bapak saya apa aja entah ceramah entah misalnya motivasi entah misalnya itu bener-bener sharpening ke beberapa hal kayak gitu ya terus kemudian yang ketiga yang ketiga mungkin kesederhanaan ya kesederhanaan juga jadi dan sosial sebenarnya segimanapun bapak saya misalnya punya ada harta atau mungkin punya apapun itu selalu berpikirnya itu sosial selalu malah kadang-kala lebih mementingkan apa namanya golongan ya apa mementingkan maksudnya masyarakat umat dibanding dianya sendiri bahkan gitu bahkan keluarganya sendiri juga mungkin ya makanya di gerak-gerak tadi yang kakak saya bilang entah ke pelosok-pelosok waktu itu kita ke di Cilacap itu bapak membangun Islamic Center dan kerjasama dengan pesantren di sana yang ada namanya dulu Kiai Tersohor di Cilacap Kiai Haji Mustoli ya Mustoli Badawi disitu terus kemudian ya karena waktu itu disitu ada satu tempat tempat lokalisasi lah kayak gitu dekat situ ya akhirnya dibikin keagamaan supaya disitu gak yang mudurat semua gitu sampai ada banyak kontribusinya disitu ya mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh ayah anda itu benar-benar menjadi amal jariah sehingga akan terus mengalir amal ibadahnya kepada almarhum bapak saya mungkin itu dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Prof Oman Kiai Rashid Kiai Mahfuz Anwar Dokter Imam jajaran pengasuh Pondok Pesantren dan Yaisan Islam Alhamidia para santri dan santriwati yang saya cintai pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan testimoni saya terkait almarhum ayah anda tercinta kami Bapak Haji Raden Panji Hadi Cahyona Sasraningrat yang telah berpulang ke Rahmatullah pada Senin 26 Februari lalu izinkan saya memperkenalkan diri saya Raden Muhammad Iqsan Sasraningrat dipanggil Iqsan merupakan anak ketiga dari almarhum Bapak Hadi dan almarhumah Ibu Rahmawati Syaihu kebetulan saya juga menjadi anak yang satu-satunya menjadi dokter dari empat bersaudara ini merupakan salah satu cita-cita dari almarhum Ibu saya agar salah satu anaknya ada yang menjadi dokter Alhamdulillah Allah SWT memberikan jalan kepada saya sedikit bercerita mengenai ayah anda kami beliau merupakan sosok ayah yang sangat luar biasa menurut saya sangat istiqomah dalam menjalankan agama dan sangat baik mendidik keempat anaknya beliau merupakan sosok yang penyabar walau sedikit tegas dalam mendidik anaknya tapi semua itu dilakukan untuk mendidik anaknya agar bisa sukses dan menjadi sosok pemimpin ke depannya semenjak wafatnya Ibu ndakami pada tahun 2006 silam ayah anda kami menjadi sosok single parent yang sangat luar biasa menjadi sosok ayah sekaligus berperan menjadi sosok ibu dalam artian mengawal mendidik dan memberikan kasih sayang penuh kepada anak-anaknya menurut saya jarang ada sosok laki-laki dan seorang ayah seperti beliau ayah anda dan ibu ndakami adalah sosok cinta sejati kata pepatah sehidup semati antil jannah mungkin itu yang bisa saya gambarkan sampai di akhir ayatnya pun ayah anda dan ibu ndakami berada dalam satu liang lahat masya Allah hal-hal yang membekas di benak saya terkait didikan ayah anda kami adalah hidup hanya sekali harus punya planning ke depan step by step jangan sampai menyesal di hari tua nanti yang berikutnya perbanyak zikir wabil khusus yang pernah diajarkan di toriqoh zikir la ilaha ilallah dan zikir Allah dengan lidah diteguk di langit-langit harus punya manfaat kepada umat khairun nas anfa'uh mulinas jadi beramal soleh yang dapat kita lakukan baik memuliakan rumah Allah atau masjid di lingkungan kerja kita maupun lingkungan lingkungan lain perbanyak surdaqoh dan membaca Al-Quran kiamulail jangan tertinggal dan masih banyak hal lainnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala melampangkan kubur ayah anda kami menjadikan wafatnya husnul khotimah mengampuni segala dosanya dan memberikan tempat terbaik di akhirat nanti yaitu janatul firdaus dan jelah kami bisa berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sekilas mengenai testimoni saya terkait ayah anda kami Bapak Haji Raden Panji Hadi Cahyono Sasraningrat mohon maaf bila ada salah kata akhirul kalam wa'ullahul mu'afiq ila aku amit torik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati kepala pengasuh pesantren Alhamidiyah Kiai Haji Prof Oman Fatwarahman Kiai Mahfud Kiai Rashid Ustad Pak Ustad dan Dr. Imam yang saya hormati pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas support atas bantuan dan atas penyelenggaraan tahlil dari hari pertama kedua dan ketiga ini yang insyaallah sampai hari ketujuh mungkin saya memperkenalkan juga ke saya anak terakhir dari bapak saya bapak Haji Radian Tanji Hadi Cahyono Sasraningrat saya adik dari Mas Reza Mas Iman dan Mas Isan yang di sebelah saya mungkin yang disampaikan oleh ketiga kakak saya itu sudah cukup mewakili bahwa almarhum merupakan orang yang luar biasa sosok yang luar biasa saya sebagai anak terakhir saya juga saya bersaksi bahwa beliau memang orang yang sungguh baik dan luar biasa mungkin beberapa testimoni bisa saya sampaikan juga yang pertama beliau itu luar biasa mempunyai semangat yang tinggi walaupun saat-saat terakhirnya di usia yang lanjut usia di usia 72 beliau ini mungkin semangatnya bisa melebihi anak-anak muda yang sekarang ini jadi dari segi fisiknya pemikirannya dan ide-idenya itu kalau bisa dibilang anak zaman sekarang out of the box jadi ide-idenya sungguh cemerlang beliau adalah konseptor yang luar biasa aktivis di lingkungannya jadi beliau di lingkungan itu seperti yang kakak saya bilang selalu berbuat sesuatu yang bisa menjadi kebaikan mungkin yang kedua itu beliau adalah orang yang jujur yang jujur yang teguh pada pendirian jadi istilahnya beliau itu istilahnya ya lempeng ya lempeng dalam arti itu kalau mana yang hak ya mana yang batil jadi istilahnya kalau ada yang benar ya benar yang salah ya salah jadi jangan sampai terbaliknya yang salah jadi benar yang benar jadi salah yang ketiga beliau itu selalu menanamkan benar ya seperti disampaikan kakak saya menanamkan menanamkan pendidikan pendidikan terutama pendidikan agama jadi beliau mengajarkan kepada keempat anaknya untuk selalu mandiri dalam mengejar pendidikannya masing-masing beliau memang membebaskan anak-anaknya untuk memilih pendidikannya masing-masing tapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah pendidikan agama jadi pendidikan agama itu dibebaskan untuk mengejar ilmunya jadi mengejar ilmunya itu dimana saja ya entah itu dari Quran pengajian kajian dan lain sampai mana kib dan lain jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan mungkin saya sudah bisa mewakil dari ayah anda dan keluarga semoga mungkin kita doakan kembali semoga almarhum almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT khusnul khatimah dan diterima semua amal ibadahnya mbak mbak wabalih taufik wabalih hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati